Dedy mulia disindir warga ribut harga beras naik, skincare naik diam. Di Cianjur, Jawa Barat harga beras kini tembus di harga 17.000 rupiah per kilogramnya. Jenis premium dan 16.500 rupiah ini untuk jenis beras medium. Namun kondisi tersebut ternyata tidak mempengaruhi kesejahteraan petani. Aceh yang salah satu petani di desa Nanggala Mekar, kecamatan Ciranjang mengaku tidak merasakan keuntungan dari harga jual beras di pasaran. Jika nantinya harga gabah dari petani meningkat, Aceh yang menilai hal itu belum mencukupi modal pembelian pupuk non-subsidi yang harganya juga melampu. Tarik nepas dulu saya, Makang. Ini tuh apa saya yang kurang paham. Atau, Kang, Dedy yang kepintaran ya. Ini kalau menurut saya, Mak, emak-emak ya, Kang. Kan, Akang, kalau skincare remah, skincare ya, make up, segala macam itu, itu tuh bukan kebutuhan pokok. Ya, bukan kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang harus wajib nih dipenuhi dalam sehari tiga kali. Dan skincare, Mak, nggak seluruh lapisan masyarakat Kang beli. Anak-anak jarang pakai skincare, bapak-bapak jarang pakai skincare. Paling ibu-ibu, remaja-remaji, atau pemuda-pemudi yang memang penghasilannya juga sudah lumayan ya. Sudah menengah ke atas. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya udah kepenuhin. Jadi, kebutuhan dasar biologis makan sudah terpenuhi itu. Jadi, bisa memikirkan skincare. Kalau harga beras naik, ribut. Wuh, dunia serasa mau kiamat. Tapi, harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan, pada diem aja. Harga handphone naik, diem aja. Harga rokok naik, diem aja. Makan nasi yang terbuat dari beras, tapi tidak pernah menghargai sawah, tidak pernah menghargai petani, tidak pernah menghargai buruk petani. Terus-terusan beras halus murah. Alasan ada juga disampaikan sejumlah petani di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, salah satunya Hasan. Menurut Hasan, harga gabah siap panen di tingkat petani hanya naik 100 rupiah per kilogram. Para petani padi di beberapa kecamatan di Batubara sudah memasuki masa panen sejak sepekan terakhir. Namun, di tengah lonjakan harga beras, para petani tidak mendapatkan keuntungan signifikan. Harga gabah di tingkat petani ini berbanding terbalik dengan harga beras di pasar yang terus merangkak naik. Menurut Hasan, dengan harga beras Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram, seharusnya harga gabah ini Rp7.000 per kilogram. Namun, kenyataannya harga gabah hanya Rp6.200 per kilogram. Ya, nggak ada orang nggak bela-belain puasa sebulan buat beli skincare. Pasti lapar karena itu mana, Luri. Nah, ini coba kang lihat yang antri beras. Yang antri beras khususnya di Jawa Barat itu ya. Itu kan banyak emak-emak yang dari kalangan menengah ke bawah. Dimana mereka boro-boro mikirin skincare, kang. Yang penting, mah, beli makan buat keluarganya, buat anaknya. Ya, jadi, kang, menurut saya, mah, nggak cocok lah membandingkan skincare dengan beras, kang. Beras itu seluruh lapisan masyarakat kena, kang juga pasti makan nasi, kan. Saya berpikir, kok bisa orang ngomong begini ya? Sebagai seorang politisi yang tidak punya sama sekali keberpihakan kepada rakyat kecil. Justru dia seolah-olah menyalahkan masyarakat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kesalah masyarakat kita. Nah, ini Dedy Mulyadi tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang politisi. Yang harusnya dia bisa memberikan rasa kepastian, rasa kenyamanan, badat apa yang dilakukan. Tapi justru menimbulkan keresahan masyarakat. Ya, gimana enggak? Empatinya enggak ada sama sekali. Dedy Mulyadi, aja, beras, sekilas, 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 sekilas pada dapat dikuangnya. Karena kita tahu, ada 12 di seluruh berberan di Indonesia, nah, tidak ada di Indonesia, ada, di semua harganya yang naik. Pernahkan naik, karena ada yang namanya perubahan iklan, perubahan cuaca. kita harus lihat ini sebagai suatu venetemporer yang kedepan pemerintah juga sudah mulai harus mewaspadai bahwa ketika pemilu itu sebaiknya pemberian bansos-bansos berusaha kebutuhan yang pokok oleh para politisi itu dihimbau untuk tidak dilakukan gitu ya walaupun itu tidak gampang nah cuma untuk memberikan rasa tenang di publik percayalah bahwa stok kita itu cukup dan nanti panen ini bisa dikendalikan tetap berasal di gudang bulat juga masih cukup untuk pengendalian harga beras yang paling penting kita melihat itu apa adanya jangan kemudian kita tutupi ketika ada efek-efek negatif temporer itu sih saran saya Pak Idy kalau boleh memberi saran ya Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Deddy Mulyadi menyindir reaksi warga yang banyak mengeluh terkait kenaikan harga beras di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa pekan terakhir kalau harga beras naik ribut dunia serasa mau kiamat kata Deddy dilihat dari video yang diunggah melalui di kanal YouTube Kang Deddy Mulyadi channel selasa 27 per 2 Deddy lantas membandingkan reaksi diam warga ketika harga sejumlah barang seperti skincare hingga rokok naik tapi harga skincare naik yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan diam saja harga handphone naik diam saja harga rokok naik diam saja harga baju naik diam saja harga mobil harga motor naik diam saja enggak ribut imbunya mantan Bupati Purwakarta itu juga menyindir tingkah anomali sejumlah pihak misalnya mereka protes apabila harga beras naik namun di sisi lain membangun rumah hingga pabrik dengan menggusur tanah persawahan kalau beras akan langka kamu punya apapun di rumah tidak ada beras kamu menderita ujarnya dalam keterangannya Deddy juga menyoroti yang patut dipikirkan rakyat sejatinya bukan hanya persoalan tetapi yang lebih penting adalah persoalan dan cara untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri kemudian sekarang harga beras naik semua orang pada ribut mereka tidak tahu susahnya petani ini seperti apa kata dia bahkan Deddy mengaku sampai tak habis pikir saat ini banyak orang menilai kenaikan harga beras dikaitkan dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto harga beras naik kok yang disalahkan Pak Prabowo Pak Prabowo itu saat ini menteri pertahanan bukan menteri pertanian ujarnya Badan Pusat Statistik BPS sebelumnya mencatat kenaikan harga beras menjalar ke 268 daerah di Indonesia jelang puasa dan lebaran 2024 deputi bidang statistik distribusi dan jasa BPS Puji Ismart ini menunjukkan daerah yang mengalami lonjakan harga beras bertambah banyak dimana pekan ini harga rata-rata nasional beras mencapai 15.387 rupiah per kilogram pekan sebelumnya cuma 179 kabupaten kota yang terdampak harga beras mahal dengan harga rata-rata 15.246 rupiah per kilogram